15 jam penerbangan bersama pikiran yang tak henti-hentinya bertanya Hai, ini adalah flight pertama aku dan sekaligus long flight pertama aku di tahun 2024 Sengaja banget aku menunggu setelah selesai pemilu dan ini tanggal 15 Februari aku akan menuju India Semoga kalian gak bosan ya ngeliat aku 4 kali ke India Aku beli ini Rp35.000 dan satu donat ini Rp20.000 di bandara aku pengen banget makan almond croissant tapi harga almond croissantnya Rp95.000 belum sama pajak aku kayak Jadi selama ini aku menunggu di gate yang salah ini udah bentar lagi boarding aku baru ke gate aku Aku kayak kaget menarik itu di atas sana ternyata aku tuh nambah yang harus turun lagi ke bawah Sementara ini aku tidak tahu Ada orang-orang yang sering bertanya padaku kenapa aku berani berbagian sendiri Namun yang tidak mereka ketahui adalah betapa aku juga diliputi kecemasan menjelang keberangkatanku kali ini Sehingga aku kembali bertanya kenapa masih cemas ya? Bukannya sudah terbiasa? Aku jadi ingat ada sebuah momen dimana seorang perempuan yang usianya lebih dewasa bercakap denganku mengenai kehilangan Ia baru saja kehilangan seseorang yang sangat penting dalam hidupnya Lalu perempuan ini berkata Meski sebelumnya sudah banyak melalui kehilangan, seharusnya aku sudah terbiasa Namun perasaan cemas ini hadir dan bertanya Apakah aku akan sanggup melewati kehilangan ini lagi? Aku melihat semua ini dan merasa ternyata ada banyak hal ya yang perlu dipelajari dalam hidup Yang mungkin butuh waktu seumur hidup Ada banyak tempat yang membekas diingatan setiap orang Untukku adalah bandara Saat pertama kali aku merantau kuliah di Jakarta Ibu bapak sering sekali bertanya apakah aku mau diantar ke bandara Kadang-kadang sih jawabanku itu tidak Sampai suatu ketika liburan semester sudah selesai Dan saatnya kembali merantau Ibu bapak mengantarkan aku dan aku hanya salim lalu lari Tak sempat berperlukan dan juga tak ingin menatap mata mereka Karena ada perasaan sedih yang sangat besar untuk berada jauh dari keduanya Aku tahu betul bila menatap mereka pada saat itu akan langsung menangis terisak Hingga saat ini bandara masih menjadi temanku Aku sudah kembali tinggal dengan kedua orang tuaku Namun karena pekerjaan aku hanya menatap sementara lalu melalang buana Namun kali ini aku berpamitan dengan menatap mata mereka sedalam mungkin Karena aku cukup takut jika itu terakhir kalinya Hai, jadi aku sudah sampai Kuala Lumpur Ini transit dulu sebelum melanjutkan perjalanan lagi ke Banglor Aku masih sekitar 3 jam kurang lebih Habisnya itu pendabangannya itu sekitar 4,5 jam Dan akan sampai di Banglor itu malam hari Doakan semoga lancar Ambil jatuh Kalau diibaratkan hidup itu kayak penerbangan Saat kita lagi ada di fase hidup tertentu Dengan tujuan apa Kita seringkali ketemu dengan orang-orang yang juga punya tujuan yang sama Kayak naik pesawat ya Semuanya punya tujuan ke Malaysia misalnya Entah sebagiannya kesini cuma buat transit Atau bisa aja sebagian lainnya memang tujuannya untuk datang ke Malaysia Lalu yang tadinya kita semua satu pesawat jadi pisah deh Karena tujuannya udah beda Bertemu lagi dengan orang-orang baru yang akan berangkat dengan penerbangan berikutnya Yang sama-sama bertujuan untuk ke India Kita bertemu dan juga berpisah di persimpangan Ya, ini bukan cuma soal transit Sebentar ya, ini kerjaan kok gak sukses-selesai ya dari tadi Besok-besok kalau ditanya lagi deket sama siapa Jawabannya lagi deket sama deadline Pakai emoji sungkem Kerjaan udah selesai Saatnya ke gate Aku gate-nya H10 di KL IKA Dan akhirnya bisa terbang dengan tenang Karena dari tadi itu kepikiran deadline Makanya dari waktu masih di Bali Aku pokos banget kerjanya Sekarang udah bisa tenang Ada yang pernah baca buku judulnya Critical Eleven gak? Itu buku karya dari Ika Natasa Saking hebohnya pada zaman itu Sampai novelnya diadaptasi menjadi film Jujulnya masih sama Critical Eleven Diperankan oleh Reza Rahardian Aku inget banget kehebohan itu mungkin sekitar tahun 2017an Singkat cerita Si toko utamanya itu kenalan sama seseorang di pesawat Dan mereka nyambung lalu menikah Pembukaan ceritanya begitu Lalu aku berpikir Kok bisa ya jodoh ketemu serendem itu? Sampai suatu ketika Aku lagi naik mobil berdua sama kakak Kakak nanya Tipe pasanganku itu kayak gimana? Ya aku bilang aja Hal-hal yang melintas di kepala Aku mau yang seperti ini Aku mau yang seperti itu Terus kakak bilang Punya tipe aja tuh gak cukup Kalau kamu mau berpasangan Dengan orang yang seperti itu Ya inget Kamu juga harus memataskan diri Terima kasih